Ini kamera saya bermasalah nih Gak kelihatan kan ya Iya Iya dari tadi Gak apa-apa lah ya Pakai foto aja tuh Gak apa-apa Gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Mau foto apa mau kuning begitu tuh Kenapa nih ya Iya 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi menjelang siang ini. Allah kembali mempertemukan kita di majlis Bakata. Setelah lama nih, kita libur. Ada sebulan kali ya? Tidak apa-apa. Dan ahlan wa sahlan untuk ibu-ibu yang baru bergabung bersama kita. Selamat datang ahlan wa sahlan di Rehabil Qur'an. Ahlan wa sahlan selamat datang di taman di antara taman-taman surga. Sebab pada Rasul SAW ada taman di dunia ini yang itu merupakan taman-taman surga. Para sahabat kemudian bertanya, apa taman surga itu wahai Rasul? Rasul mengatakan majalisul zikr wa majalisul hinab. Taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini, di taman surga ini. Mudah-mudahan Allah juga akan mengumpulkan kita nanti di surga yang sesungguhnya. Amin ya Rabbi. Salawat dan salam. Semoga terserah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah berjalan di atas jalan yang telah digarisinya. Ibu-ibu sekalian, hari ini jurus dua ya. Pertemuan pertama. Saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Di jurus dua ini, fokus utama pembelajaran kita selain kita akan terus dilatih untuk menerjemah kata-perkata. Selain itu, insya Allah di jurus dua ini kita juga akan dibiasakan untuk mengetahui perubahan fi'il madhi dan fi'il mudari sesuai dengan 14 tumi. Jadi kalau di jurus satu kemarin, kita sudah melatih diri, membiasakan diri, merubah fi'il madhi dan fi'il mudari ke 7 tumi. Dan insya Allah di jurus dua ini, kita akan membiasakan diri untuk merubah fi'il madhi dan fi'il mudari ke 14 tumi. Kalau di jurus satu itu 7, cuma setengahnya hari ini atau mulai hari ini, kita akan membahasnya secara lengkap, 14 tumi. Selain itu, ibu-ibu sekalian, di jurus dua ini juga kita dibiasakan juga dipertemukan dengan jama-jama taksir. Jama taksir itu adalah jama yang tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan, maka tidak ada cara lain kecuali kita mengingatnya. Mengingat itu nama lain dari menghafal. Jadi kita insya Allah sedikit mengingat-ingat tentang jama taksir di jurus dua ini insya Allah. Baik, langsung saja kalau begitu ibu-ibu semua. Kita sudah siap satu orang satu baris apa bagaimana? Yang lama mungkin siap ya? Atau bagaimana nih? Kalau tanya gimana Ustaz? Ini saya sudah absen di chat Ustaz yang hanya. Oh, absen. Oh, berarti mau begini saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Artinya yang baru juga siap untuk baca? Atau gimana? Atau yang baru dengar dulu? Dengar dulu, tapi kalau mau langsung juga boleh juga ahlan-ahlan. Baik. Ada Bu Upit, Bunda, Bunda Kia ya. Bu Soekarti tiga. Empat Bu Teti. Bu Teti ini Umu Irham ya? Ya. Oke, lima Bu Yayet, enam Bu Irma, tujuh Bu Dewi sakit, delapan Bu Wati, sembilan Bu Rai, sepuluh Bu Efni, sebelas Bu Santi, dua belas Bu Suci, tiga belas Bu Lena, empat belas Bu Sifah, lima belas Bu Herlin. Baik. Ya, sesuai ini saja. Tidak apa-apa. Yang penting masing-masing mencoba. Kalau yang baru mungkin belum terbiasa mungkin ya, boleh mendengar dulu. Tapi kalau mau langsung mulai juga ahlan-ahlan, tidak ada masalah. Baik. Kalau gitu, saya enggak usah baris pertama ya Bu Upit ya. Itu campur tadi lagi. Jangan. Eh, enggak apa-apa Ustaz yang enggak hadir satu. Oh, enggak hadir satu. Tapi nanti merusak itu tuh. Merusak urutan. Iya kan? Yaudah, langsung aja. Langsung aja deh Bu Upit. Bu Upit satu. Nanti yang kosong saya deh. Yang sakit saya deh. Biar enggak merusak urutan. Silahkan. Dimulai dari Bu Upit. Kalau ibu-ibu semua, kita ini sedang belajar dan kita sedang melatih diri. Kalau salah, nanti dibetulin. Kalau lupa, nanti diingatkan. Peks ayatnya sudah ada di buku. Terjemahannya ada di bawahnya. Kecuali yang kosong. Yang kosong sudah pernah kita lalui. Kalau sudah kita lalui, biasanya ada di kepala kita. Kalau enggak ada, baru itu diingatkan. Oke? Silahkan. Silahkan Ibu Upit. Nah, enggak. Saya pul. Dua kata. Saya akan. Iya. Saya pul. Mereka berkata. Iya. Oh, dia? Iya. Karena iya di awalnya saja. Enggak ada waw danun di akhirnya, kan? Iya. Jadi dia berkata ya. Dilanjut. Fahak. Satu kata, enggak tahu, Ustaz. Asufahak ya. Asufahak. Bentuk jama' dari safihun. Bentuk jama' dari safihun. Safih artinya orang bodoh. Sinfahak. Saya ulangi. Safihun. Sin, fa, iya, dan ha. Orang bodoh. Nah, di sini jama'nya nih. Sufahak. Orang-orang bodoh. Silahkan Ibu. Asufahak. Jama' dari safihun. Yaitu orang bodoh. Betul. Satu kata dari. Iya. Ananas. Satu kata manusia. Betul. Ma' satu kata apa yang. Apakah yang. Betul. Betul. Wallahum. Ini satu kata. Wallah plus hum. Oh iya. Wallah dua kata berarti. Iya. Wallah. Wallah memalingkan hum mereka. Bagus. Andari. Betul. Wallah. 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 Bu Upit sudah memulai, kalau ada salah lupa itu biasa ya ibu-ibu semua Insya Allah kita bantu untuk mengingat Syukran, Ibu Upit Ahsanti, hebat Bu Upit Baris kedua, baris kedua Bunda Kia silahkan Dua kata, ada artinya atas H-nya Jadinya atasnya Kul, satu kata, katakanlah lilahi li bagi Allah Iya betul Al-Mashriku, satu kata artinya timur Wa, artinya dan Al-Mashriku, artinya barat, satu kata Ya maaf saya potong, Bunda maaf dipotong Bund Al-Mashriku, betul artinya timur Al-Maghrib, artinya barat Ya, Masyrik makanya ada istilah Sholat Isyrak, atau waktu syuruk Waktu syuruk itu kapan tuh? Waktu matahari terbit Gitu ya, geser dikit, sekitar 10 menit Begitu, nah itu masuk waktu duha Atau boleh sholat Isyrak atau sholat duha Itu Masyriku tuh ya Sedangkan Maghrib Ada kita dengar sholat Maghrib Waktu kapan tuh? Matahari terbit di barat Jadi Masyriku itu timur Maghrib itu barat Betul, Bunda silahkan lanjut Ya di Ya itu dia ya Terus dia memberi petunjuk Betul Man, kata artinya siapa Ya sya'u Ada ya lagi di bespannya Dia kehendaki Bagus Nah aku ya kehendaki Ila kepada Iya Girotin Jalan Masya Allah Santai Hebat Bunda Syukuran Bunda Baris ketiga Setelah Bunda Ibu Soekarti ya Silahkan Ibu Soekarti Mustaqimin Mustaqimin Yang lurus Satu kata Waka dhalika Tiga kata Waka dan dhalika Iya Dan seperti itu Nah maaf saya potong Betul Dan seperti itu Tadi penggalannya apa saja Bu Punten Wa Terus k Terus dhalika Iya betul Jadi Waka dhalika Dan seperti itu Atau boleh juga Dan demikianlah juga boleh Lanjut Ibu Ya boleh juga Ja'alna kum Tiga kata Ja'alna Ja'ala Betul Ja'ala Na Na kami Kum kalian Iya Kami menjadikan kalian Hebat Umatan Umat Satu kata Wasakon Satu kata Pertengahan Iya Walitaku Eh Wasi Enggak dawanya Litakunu Ini tiga kata ya Ustaz Itu dua Li plus takunu Li bagi Takunu Apa ya Takunu Ya Dari kana Iyakunu Menjadi Atau Adalah Kalian adalah Boleh juga Kalian menjadi Dari mana Kaliannya Tak di awalnya Wawalif Di akhirnya Tia Baik Syukran Ibu Sukarti Ahsanti Hebat Baik Ibu-ibu semua Lihat Tadi yang dibaca oleh Ibu Sukarti Di bagian akhir Lita Kunu Li Biasanya kita artikan Apa tuh Bu Bagi ya Bagi Ya kan Ya Baik Nah sekarang Ibu dapat ilmu baru nih Li Artinya Bagi Tapi kalau li Ketemu fi'il Fi'il mudore Lihat tuh Contohnya Li takunu Fi'il mudore kan Takunu tuh Maka kita artikan Supaya Ya Jadi Kalau li Saya ulangi Ketemu Isim Atau ketemu Kata benda Li Ketemu Kata benda Artinya Bagi Saya ulangi Li Ketemu kata benda Artinya Bagi Tapi kalau li Ketemu fi'il Fi'il mudore Artinya Supaya Ya Contoh yang ketemu Kata benda Alhamdulillah Itu Lillahi Li Plus Allah Ya kan Allah kan kata benda Nah itu artinya Bagi Allah Tapi disini Li Takunu Supaya Ya Karena ketemu Takunu tuh Fi'il Fi'il mudore Takunu Kalian menjadi Atau Kalian adalah Baik Syukran Ibu Sukarti Ahsanti Hebat Setelah Ibu Sukarti Dilanjutkan Mangga Ibu Umi Irham Eh gak ada ibunya ya Mangga Umi Syuhada Satu kata Para saksi Bagus Ala Satu kata Atas Anasi Manusia Iya Wa Yakunu Dua kata Wa Dan Yakunu Yakuna 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 Dua kata Wa Dan Yakuna Dua kata Dan menjadi Bagus Ar Rasul Rasul Iya betul Kata Alaikum Dua kata Ala Atas Terus Perbuatan Kum Perbuatan Kumnya kamu Perbuatan kamu Kalian Kalian Iya Atas Kalian Atas Kalian Betul Syahid Dan Menjadi saksi Iya betul Ya maaf saya potong Ibu Umirham Ibu-ibu lihat Syahidan Ini Syahidan Di layar Yang dibaca Barusan oleh Umirham Syahidan Kemudian di awal Ada syuhada Kelihatan ya Syahidan Atau syahidun Atau syahidin Itu bentuk Tunggalnya Saksi Satu orang Atau seorang Saksi Syahid Sedangkan Syuhada Itu para Saksi Bentuk Jamaknya Kalau banyak Berarti kita sebut Syuhada Kalau satu Syahid Makanya Orang yang Bertempur di medan perang Kemudian meninggal dunia Di jalan Allah Disebut syahid Kenapa tuh Karena dia bersaksi Atau menyaksikan Pertempuran itu Dia ada tuh Di dalamnya Jamaknya Syuhada Orang-orang yang Bersaksi Atau menjadi saksi Pertempuran Itu Oke Dilanjut Umi Irham Dikit lagi Wa ma Dua kata Wa dan ma Apa Apa yang Ma Apa yang Apa yang Apa tidak Oh Tidak Tidak Karena di awal Di awal Iya Betul Ma Artinya disini Tidak Hebat Umi Irham Saya ulangi lagi Ma Aslinya Artinya Apa yang Kecuali Dalam dua kondisi Satu Ma Di awal kalimat Di awal kalimat Artinya Tidak Kondisi yang kedua Setelah kata ma Ya Ada ila Setelahnya Yang artinya Kecuali Maka ma Disitu Dikita artikan Tidak Ya Kalau tidak ada Bukan Kalau bukan di awal kalimat Atau tidak ada Ilah setelahnya Kembali Kesemula Artinya Apa yang Oke Mudah-mudahan Masih ingat ya Kita akan terus ulang ini Ibu-ibu Mungkin disampaikan sekali Mungkin lupa Maka diulang dua kali Tiga kali Terus Dan seterusnya Oke Syukran Ibu Eh Umi Irham Ahsanti Iya Hebat Hebat Baris kelima Setelah Umi Irham Saya Pak Ustadz Mangga Ibu Yayat ya Iya Pak Mangga Ja'alna Dua kata Kami jadikan Iya Al-Kiblata Qiblat Al-Lati Yang Punya Kamu Malay Atasnya Iya Ya Ila Melainkan Atau kecuali Bagus Lina Lama Lina Lama Nah Maaf saya potong Ya betul Li Ketemu lagi tuh Maaf saya potong Ibu ya Li Ketemu Fiil tuh Nak lama Film mudori kan Berarti Linya apa tuh Supaya Masya Allah Hebat Bu Yayat Lanjut Bu Yayat Lina Lama Supaya kami Mengetahui Siapa Menikuti Al-Rasul Rasul Masya Allah Ahsanti Hebat Bu Yayat Ahsanti Syukran Setelah Bu Yayat Silahkan Bu Irma Ya Mangga Bu Irma Bu Irma Biasanya sama Bu Yayat Ini lagi Masih Masih Siap Mangga Mangga Miman Dua kata Min Dari Man Siapa yang Betul Yang Kali Berbalik Ya maaf saya potong Ibu Betul Yang Kali Ibu Artinya Berbalik Huruf akarnya Kof Lam Dan Ba Ya Kolaba Nah Hati Hati kita Dalam bahasa Arab Disebut dengan Kolbu Sama Kenapa kolbu Diambil dari Kata-kata Berbalik Karena hati kita Sering bolak-balik Maksudnya Sering berubah Kadang semangat Kadang agak-agak Futur Kadang-kadang-kadang Dan seterusnya Gitu ya Hati juga disebut Kolbu Di sini Yang Berbalik Dilanjut Ibu Ya Ala atas Dibaihi Dua tumitnya Betul Wah In Wah Dan In Sungguh Kanat Kanat Menjadi ya Kanat Adalah Kanat Adalah Lata Lata Sungguh Berat Sungguh Berat Lanya berat Lanya Sungguh Betul Illa Illa Kecuali Alang Atas Alladina Orang-orang Yang Masya Allah Hebat Ahsanti Syukran Bu Irma Ya Ibu-ibu semua Di bagian tengah Ini Akibaih Yang barusan dibaca oleh Bu Irma Akibaih Itu terdiri dari dua kata Akibaih Plus Hi Akibaih Artinya dua tumit Kalau satu tumit Akibun Kalau satu tumit Akibun Ya Ianya gak ada Kalau dua Akibain Aslinya ada nunnya Nanti kita akan belajar Nunnya itu hilang Karena sebab-sebab tertentu Jadi kalau satu Akibun Satu tumit Kalau dua Akibaini Dua tumit Kalau banyak Tumit Akobun Tulisannya Saya tulis Akob Artinya tumit Tumit Akobun Nah Kelihatan nih Ibu-ibu ya Akobun Akobun Artinya tumit Tumit Kalau satu Akibun Rasul pernah bersabda Kata Rasul Hati-hati Tumit-tumit Yang gak kena Air wudhu Minan nar Bisa jadi Dia ada di neraka Jadi Tumit-tumit Karena tumit Bagian dari kaki Dia di bawah mata kaki Kata Rasul Hati-hati Selakalah orang-orang Yang tumit-tumitnya Tidak kena Pada saat Berwudhu Akob Artinya Tumit-tumit Nah kita Perlu juga Mengajarkan Ke anak-anak kita Kalau wudhu Kadang cuma Plak-plak Plak Kaki kita Kakinya Bagian belakangnya Tidak terkena air Baik Itu Akibai Syukran Ibu Irma Setelah Ibu Irma Siapa ini Ibu Dewi Sakit ya Kalau gitu saya Semua kebagian kan ya Berarti Saya deh Baris ke Berapa tadi ya Tujuh ya Harus ketujuh Baik A'udzubillahimina syaitanirrajim Hadallah Hadah Artinya Menunjuki Atau memberi Petunjuk Ini hadah Kita punya Satu lagi Ibu Huda Ya kan Kalau huda Itu artinya Petunjuk Kalau hadah Itu kata kerjanya Memberi Petunjuk Ingat Ada huda Artinya petunjuk Ada hadah Memberi petunjuk Masjid Nurul Huda Masjid Cahaya Petunjuk Kalau ini hadah Memberi petunjuk Hadallah Allah Memberi Petunjuk Wama Wanya Dan Ma Tidak Kenapa Tidak Karena Di awal Kalimat Semua Ma Di awal Kalimat Kita artikan Tidak Tapi kalau Di tengah Kalimat Kembali Ke asal Apa yang Wama Menyanyiakan Menyanyiakan Imanakum Imana Imankum Kalian Kalau digabung Wama Kan Allahu Liudia Imanakum Dan Tidaklah Allah Menyanyiakan Iman Kalian Oke In Allah Inna Sesungguhnya Diingat Ingat Ibu Yang Baru Bergabung Inna Artinya Sesungguhnya Yang Namanya Ibu Inna Berarti Ibu Yang Sesungguhnya Allah Allah Iya Saya sampai situ Dilanjut Di baris Ke Selanjutnya Bu Wati Wati baru ya Umikirai Oh Umikirai Iya Umikirai Mau nyoba Atau denger dulu Bebas Nyoba Umikirai Masya Allah Boleh Boleh Silahkan Di mute dulu Di unmute dulu Umikirai Suaranya Masih Un Di unmute Apa Nyoba dulu Pak Ustadz Siap Hebat Silahkan Ibu Bin Nasi Dua Dua Kalimat Ya Di dengan Eh dua kata Ya Di Dengan Nasi Manusia Masya Allah Hebat Dengan manusia La Ro Upun Pengasih 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 Betul Nah punten Ibu maaf Saya potong Itu ada dua kata Ternyata La Plus Ro Upun Ada la nya tuh La Artinya Sungguh Rahim 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 Penyayang Ya Pak Ustadz Penyayang Betul Masya Allah Hebat Kalau digabung Maaf Saya potong La Ra'uf Rahim Sungguh Ya la nya tuh Ra'ufun Maha Pengasih Rahim Maha Penyayang Hebat Umi Kirai Dilanjut Kod Kod apa yang Kadang Kadang Maaf Saya potong lagi Maaf Sudah betul itu Umi Kirai Ada tulisannya Ya Hebat Nah Maaf Saya potong ya Ibu-ibu semua Di Jusatu Kita Kalau ketemu Kod Kita artikan apa Masih inget gak Sungguh Nah Sungguh Hebat Bu Kod itu Artinya Sungguh Sudah hebat tuh Sudah ada di kepala Berarti udah direkam Contohnya La kod Kanala kum Fi Rasulillah La kod Sungguh Dalam Dalam diri Rasulullah Ada uswah hasanah Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Kod Artinya sungguh Disimpen tuh Hari ini Ibu dapat ilmu baru Apa tuh Kod Kalau ketemu Fi Ilmu Dorea Kod Kalau ketemu Fi Ilmu Dorea Artinya Kadang Seperti Contoh disini Lihat Kod Naro Lihat Naro Fi Ilmu Dorea Mana tanda Fi Ilmu Dorea Ada Anita Di awalnya Betul Di awalnya Kami Melihat Jadi kalau Kod Kita temukan dalam Quran Bertemu Bertemu dengan Fi Ilmu Dorea Ingat ya Fi Ilmu Dorea Artinya Kadang Tapi Kalau Kod Bertemu dengan Fi Ilmadi Bertemu dengan Fi Ilmadi Artinya Sungguh Dan Di Quran 98 Kurang Lebih Kod Ketemu Fi Ilmadi Nah Disini Termasuk Yang jarang Kita ketemu Alhamdulillah Jadi Kod Ketemu Fi Ilmu Dorea Kadang Kod Ketemu Fi Ilmadi Sungguh Seperti Yang biasa Kita Terjemah Fi Ilmadi Fi Ilmu Dorea Barangkali Ibu-ibu Yang baru Bergabung Nanti Kita akan Terus Ulang Dalam Satu Jus Ini Jus Dua Kita akan Terus Membiasakan Supaya Kita Di luar Kepala Perbedaan Mati Dan Mudori Mangga Dilanjut Umi Kirai Manggilnya Saya Umi Kirai Mangga Naro Naro Neraka Naro Kami Melihat Kalau neraka Nunnya Panjang Mirip Tapi Tidak Sama Kami Melihat Lanjut Kami Melihat Tokol Tokol Luba Bolak Balik Bagus Bolak Balik Wajah Ika Dan Dua kata Dan Wajah Mereka Nah Bagus Nah Dua katanya Betul Umi Kirai Dua katanya Betul Tapi terdiri Dari apa Wajihi Plus K Ternyata Wa disini Bukan Dan Wajihi Ini artinya Wajah Wa disini Bagian dari Kata Wajihi Artinya Wajah Kak Kanya Apa Engkau Jadi Saya ulangi Kadang Kami Melihat Bolak Baliknya Wajahmu Bibu Semua Sebenarnya Apa Ini Wajah Kalau Lihat ke atas Lihat ke bawah Itu namanya Apa ya Bukan Bolak Balik Manggut 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 Apa Ada Ada yang Turun Naik Jadi Rasul Rasul itu Ketika 16 Bulan Sholat Menghadap Baitul Maqdis Dalam 16 Bulan itu Diomongin Oleh orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Rasul itu Pengen Minta ke Allah Untuk Rubah Qiblat Rasul Ngelihat ke atas Pengen Bilang Tapi turun Lagi Wajahnya Diturunkan Naik Lagi Diturunkan Lagi Itu maksudnya Wajihika Takolubah Wajihika Apa itu enaknya Naik turun Manggut Manggut Pokoknya itu Susah Bahasa Indonesia Yang penting Kita paham Takolubah Wajihika Wajahmu Mendongak Dan ke bawah Mendongak Ke bawah Gitu ya Lihat ke atas Ke langit Turun lagi Dilanjut Ibu Vi Vi Di dalam Ya Asama Matahari Ya Pak Ustadz Asama Langit Oh iya Langit Iya Temennya sih Ibu Gak apa-apa Ya Baik Asama Artinya Langit Hebat Ibu Ibu Kirai Eh Umi Kirai Hebat Asanti Ibu Kirai baru bergabung Tapi sudah hebat tuh Penggalannya 80% betul Terjemahannya juga Nyaris betul semua Hebat Ibu Terus Sabar saja Istiqomah Dan Jangan khawatir Salah Ya Syukron Umi Kirai Afwan Dilanjutkan Setelah itu Siapa Ibu 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 Rai Ya Ya Tadi konfirmasi yang tadi Kan masih di Baris ke-8 Tadi Setelah itu sungguh Kemudian Kod juga sungguh Terus Lakod juga sungguh Ustadz Ya Bagus Hebat Pertanyaannya Bu Sebenarnya Lakod itu Dua kata Jadi Lakod itu Sebenarnya Dua kata Apa saja Lak plus Kode Nah Cuman Cuman Arti terjemahan Biasanya Diterjemahkan Itu sungguh saja Padahal Sungguhnya Dua kali Contoh ya Contohnya Lakod Kanalakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasana Jadi sungguhnya Double Sungguh Pada diri Rasul Benar-benar Jadi ada Sungguh Ditambah lagi Benar-benar Tapi Kalau ibu Mau terjemahkan Sungguh saja Sekali Itu Gak apa-apa juga Tapi kita yang Sudah belajar Ibu-ibu Terasa Antara La Saja Kayak disini La Laroufun La Kemudian di atasnya Mana tadi Kot Ini sampingnya Ini mah Bukan Bukan Sungguh ya Atau di tempat lain Kot saja Itu juga Sungguh Lebih tegas lagi Kalau Lakode Jadi Sungguh Benar-benar Sungguh Benar-benar Dua kata Oke Oke Syukran Kalimat penegasan Betul Penegasannya Double Disitu Syukran Afwan Sembilan Silahkan Ibu Rey Mau Dengar Dulu Atau Mau langsung Nyoba Ibu Rey Masih di mute Bu Apa nih Iya Bismillahirrahmanirrahim Kalau Noval Lian Naka Itu ada Ada banyak ya Ustaz Ada banyak Betul Ibu 1 2 3 4 5 6 Oke Coba apa saja Ada Pak Ya Lak Nun Nun Walia Iya Nun dan Kak Masya Allah Hebat Baik Saya Puntan Ibu Coba kita lihat Betul tadi Ibu Ibu Seperti Ibu Rey Ya Dalam Bakata Di dalam Bakata Nun Nun yang sebagai Anita Nun di awal Tidak dianggap Satu kata Jadi Tadi nyaris Betul Fa Satu La Satu Nuwal Ya Nuwal Ya Satu Nun Shiddah Namanya Nun Tauki Satu Kav 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 Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Hebat Ibu Maka Dilanjutkan Artinya Maka Kami Memalingkan Mok Betul Maaf Saya potong Sudah betul Sudah betul La Nya La Di awal Artinya Sungguh Nun Di ujungnya Lagi Sungguh Lagi Jadi Sungguhnya Cukup Kita terjemahkan Satu Maaf Saya potong Lagi Jadi Artinya Falan Walian Naka Maka Sungguh Kami Memalingkan Engkau Maka Sungguh Kami Memalingkan Engkau Masya Allah Hebat Kiblatan Kiblatan Satu kata Kiblat Betul Tardoh 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 Tidak Katanya Ustadz Dua Tarbo Tarbo Meridoi Engkau Meridoi Hebat Kemudian Fawali Maka Hebat Wali Memalingkan Iya Ini Filamer Palingkan Palingkan Maka Palingkan Wajah Kak Dua kata Wajah Dan Kak Wajahmu Betul Kebagian Atau Kearah Masjidi Satu kata Masjid Masya Allah Ahsanti Ibu Rai Ahlan Ahlan Ibu Rai Salam Kenal Saya Ahmad Syekhu Boleh panggil Ahmad Boleh panggil Syekhu Iya Ustadz Ketangga Jauh Ketangga Jauh Ibu Rai Pernah belajar Bahasa Iya Pernah belajar Bahasa Arab Ya Sedikit Pernah Pernah Ya Kelihatan Tadi Pas Menggal Menggalnya Kelihatan Hebat Bu Rai Ahsanti Setelah Ibu Rai Siapa ini Ibu Efni Silahkan Iya Mangga Ibu Al-Haram Haram Betul Wahai Su Wahai Su Dimana Saja Betul Maaf Saya potong Ibu Efni Hai Ibu-Ibu Semua Ini kita Satukan Saja Boleh dibuletin Boleh dikotakin Boleh digarisi Hai Suma Kita artikan Dimana Saja Wahai Suma Dan dimana Saja Satu Yang kedua Tadi sebelumnya Bu Efni sudah sebut Al-Haram Betul Kita artikan Haram Haram ini arti Secara bahasa Dihormati Jadi kalau disebut Al-Masjidil Haram Berarti Masjid yang Dihormati Atau Al-Masjidil Haram Masjid yang Haram Bagi siapa Bagi Non-Muslim Gitu ya Kita sebut juga Tanah Haram Tanah yang Dihormati Tanah yang Haram bagi Non-Muslim Masjid Haram Masjid yang Dihormati Masjid yang Diharamkan Untuk Non-Muslim Maka Satu lagi Dikit Orang Arab Sering menyebut Perempuan Dengan Harim Atau mereka Sering sebut Ini Harim saya Maksudnya Ini perempuan saya Sama dengan Istri saya Harim saya Diambil dari Kata yang sama Harama juga Kenapa disebut Dengan Harim Karena dia Haram Sentuh Dipandang Oleh yang Bukan Haram Baik Dilanjut Ibu Berarti Wahai Sumah Dan Dimana Saja Betul Bentum Kalian Berada Betul Kalau Lu Maka Kalingkanlah Hebat Wujuh Wujuh Hakum Wajah Kalian Iya Maaf Saya potong Lagi Wujuh Yang barusan Dibaca Bu Efni Wujuh Ini Ibu-ibu Semua Bentuk Jama Dari Yang diatasnya Wajhun Kelihatan diatasnya Wajhun Satu Wajah Wujuh Jama Taksirnya Wajah Wajah Jadi disini Fawallu Wujuh Hakum Maka Palingkanlah Oleh Kalian Wajah Wajah Kalian Ya Nah Enggak Wujuh Hakum Wajah Kalian Satro Satrohu Arahnya Hebat Dua kata Ya Betul Wa Inna Dan Sungguh Dan Sesungguhnya Iya Ah Santi Ibu Efni Syukran Bu Efni Hebat Bu Efni Setelah Bu Efni Bu Santi Boleh Tanya dulu Sedikit Boleh Boleh Banyak Juga Boleh Tadi ada Puntum Terus Sebelumnya Ada Punta Terjemahannya Gimana Ustaz Tadi Beda Terjemahan Soalnya Iya Kunta Mana Biar Dilihat oleh Yang lain Di baris Keberapa Di baris Kelima Allati Kunta Alaiha Oke Ini ya Baris Kelima Lihat Yang lain Ada Kunta Di layar Kunta Ini Kemudian Kuntum Di baris Ke Sepuluh Baik Ini Kata Yang sama Kunta Kana Kana Anta Kuntum Kana Plus Antum Itu ya Beda Domir Si kana ini Ibu-Ibu semua Kana Yakunu Saya tuliskan Di layar Lihat Kana Yakunu Kana Yakunu Kana Yakunu Di layar Ibu-Ibu Kelihatan ya Ada di layar Ini aslinya Begini Kana Yakunu Kana Film Madi Yakunu Film Mubare Kunta Itu Kana Plus Anta Kuntum Kana Plus Antum Sudah Si kana Yakunu Ini Dalam Bahasa Indonesia Termasuk Kata Yang sulit Mencari Padanan Terjemahannya Dia agak-agak Sulit Karena Tadi Bisa Berubah Macem-macem Tetapi Bisa Kita ringkas Apa saja Maksanya Satu Bisa Adalah Si kana Yakunu Bisa Menjadi Contohnya Sering kita Dengar Kun Faya Kun Jadilah Kamu Bisa Juga Berada Bisa Juga Jadi Antara Itu Jadi Bahkan Kalau kita Ketemukan Ayah Kuno Enggak Diterjemahin Juga Enggak Apa-apa Kalau saya Enggak Usah Diterjemahin Karena Tadi Dia punya Banyak Terjemahan Tapi Enggak Terlalu Substantif Contoh Nih Mana Tadi Konteksnya Apa Betul Nah Disini Tadi Baris 10 Yang dibaca Oleh Ibu Efni Kuntum Kalian Berada Karena Memang Lagi Ngomongin Posisi Sedangkan Di baris Kelima Mana Kalian Adalah Boleh Kalian Menjadi Juga Boleh Bahkan Ini Baris Keempat Menjadi Disini Jadi Padanannya Agak-agak Banyak Terjemahannya Jadi Ada Ada Banyak Perubahan Kanu Lita Kunu Koyak Masih Sama Masih Sama Nanti Kita Pelajari Di Jus Empat Perubahannya Tapi Gak Apa Pertanyaan Yang Masih Nyambung Kunta Ini Untuk Anta Kalau Kuntum Untuk Antum Kalau Anti Jadinya Kunti Makanya Kunti Itu Perempuan Oke Sudah Ya Avan Ustaz Boleh 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 Bu Herlin Jadi Pertanyaan Bu Pit Saya Ingat Yang Semalam Ustaz Kalau Di Awal Kata Wa Atau Fa Yang Menyambung Dengan Kata Setelahnya Itu Bisa Tidak Ada Maknanya Juga Ya Ustaz Huruf Wa Atau Ustaz Fa Dan Wa Ya Jadi Wa Dan Fa Itu Bisa Huruf Atof Bisa Huruf Ibtidak Kalau Di Awal Itu Maknanya Ibtidak Ibtidak Itu Hanya Permulaan Saja Bisa Dikatakan Gak Terlalu Penting Yang Tadi Ibu Bilang Jadi Dia Tidak Punya Makna Khusus Tapi Secara Bahasa Tetap Kita Terjemahkan Dan Atau Maka Baik Ustaz Syukran Ustaz Afwan Saya tambahkan lagi Ibu-ibu semua Di dalam bahasa Arab Kadang Awalan kata Itu pakenya Wa Awalan Awalan kalimat Maksud saya Misalnya Mana ya Nih Wakadhalika Pake Wa Lihat di Layar kita Kemudian Mana lagi Nih Baris 12 Wala'in Pake Wa juga Jadi Wa Di awal kalimat Dalam bahasa Arab Itu bukan Otomatis Menunjukkan Dan Dan Bahasa Indonesia Apa istilahnya ya Muhammad Kata penghubung Iya Betul Kata penghubung Tidak otomatis Dia Hanya Pemanis Saja Istilahnya adalah Wa Wawul Ibtida Wa Permulaan Baik Nanti Kita Ketemu Yang Begitu-begitu Oke Selain itu Setelah Bu Efni Bu Santi ya Silahkan Bu Santi Mangga Baik Bismillah Ada di Orang-orang yang Betul Untuk Satu kata ya Diberi Mereka Mereka Diberi Dari mana tuh Merekanya Wawul Di belakang Iya Wawul Alif Di akhirnya Betul Mereka Diberi Al-Tetap Kita Betul La Ya Ada Muna Ini yang La Ini tadi Bersandingkan dengan Fiil ya Supaya ya Nah Itu Li Oh ini beda Ini La La Artinya Sungguh Sungguh Oh La dengan Li beda Betul Saya Ingatkan Li Artinya Bagi Atau Supaya Kalau Li Ketemu Isim Bagi Li Ketemu Fiil Supaya Tapi La Artinya Bagi Eh Sungguh Maaf Sungguh Jadi Sungguhnya Alamuna Mereka Mengetahui Betul Anahu Itu Bahwa Ustaz Boleh Sesungguhnya Boleh Bahwasannya Boleh Bu Itu Dia Bagus Al Hakku Itu Kebenaran Mindari Iya Rob Dua kata Rob Tuhan Him Mereka Iya Wama Dua kata Dan Ma Tidaklah Kenapa Tidak Karena Di depan Hebat Allahu Allah Masya Allah Ahsanti Wama Allah Dan tidak Allah Hebat Busanti Syukran Busanti Dilanjutkan Setelah Busanti Busanti Saya Ustaz Oh Ini Busuci Umi Iza Biar Ustaz Nama Asli Saya Bangga Bangga Umi Iza Bigo Filin Dua kata Ya Ustaz Bi Dengan Gofilin Lalai Betul Amma Satu kata Eh Am plus Ma ya Aslinya Dua kata Ya Ustaz Iya Betul Jadi dua ya Amma Apa yang Bagus Amma Dua kata Dari Apa yang Ya Amaluna Itu satu kata Artinya mereka kerjakan Karena ada Ya Di awal Dan Wawenun Di belakang Bagus Ya Walain Tiga kata Wa dan La sungguh In jika Bagus Ataita Kamu Mendatangkan Betul Kamu Anta Iya betul Anta Engkau Mendatangi Eh Sebentar Wala in Ataitala Engkau Mendatangkan Mendatangkan Iya Engkau Mendatangkan Engkau sama Kamu sama Nggak ya Ustaz Samim Maun Oh iya Samim Maun Aladina Satu kata Orang-orang Yang Betul Utuh Satu kata Artinya Diberi Mereka Oh iya Ada Merekanya Saya Ada Wawah Alif Itu di akhir Iya Ada Wawah Alif Di akhir Mereka Diberi Bagus Al-Kitabah Kitab Iya Ini pengertiannya Satu kitab Ya Ustaz Betul Masya Allah Ya Hebat Ahsanti Syukran Umi Izzah Setelah Umi Izzah Bu Lena Silahkan Dikuli Dua kata Bi dengan Kuli setiap Iya Ayatin Ayat Ma Apa yang Tadi'u Mereka Menikuti Betul Dibelataka Dua kata Dibelat Dan Engkau Iya Wama Wa Dan Ma Tidaklah Betul Anta Engkau Bitabi'in Bi dengan Tabi'in Yang mengikuti Bagus Dibelat Tahun Dibelat Mereka Masya Allah Hebat Ustaz mau tanya dulu Boleh Boleh Silahkan Baris ke-12 Yang ata Sama utu Itu beda ya Ustaz ya Dia kata yang sama Bedanya Ata itu Aktif Utu Pasif Utukan Diberi Itu Kalau Atta Tadi Bu Umi Iza Bilang Mendatangkan Mendatangkan Sama dengan Memberi Saya Mendatangkan Buku Ke Ibu Lena Sama Dengan Saya Memberi Buku Ke Bulena Jadi Sama Ibu Bedanya Aktif Dan Pasif Betul Aktif Dan Pasif Betul Ah Santi Sama Sama Baik Setelah Bu Lena Ibu Sifah Ahlan Wasahlan Ibu Sifah Wama Dan Tidaklah Ini ada dua kata Ya Ba' Buhum Ini maaf Bu Sifah Sawung ya Iya betul Ustaz Oh iya Ahlan Wasahlan Enggak Silahkan Wama Dua kata Dan Tidaklah Itu artinya Ba' Iya betul Dua kata Sebagian mereka Bagus Dikadirin Dengan Yang mengikuti Bagus Ibalata Iblat Ba' Din Sebagian Iya Maaf saya potong Iya Betul ya Bu 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 Sifah Ba' Din Ini Artinya Sebagian Ingat Kita ada Yang pakai Dal Ini di bawah Baris 15 Lihat Di awal Ba' Di Di sini Ba' Din Di sini Ba' Di Kalau pakai Dal Artinya Sesudah Kalau Ba' Di Artinya Sebagian Tadi Ibu Sifah Sudah betul Ya Mangga Ibu Sifah Walain Dan Sungguh Kita Bagus Kita Ba' Mengikuti Tanya Mengikuti Kamu Engkau Engkau Mengikuti Bagus Keinginan-keinginan mereka Betul Dari Ahsanti Hebat Bu Sifah Ahsanti Ibu-ibu semua Lihat Ahwa Yang barusan dibaca Bu Sifah Ahwa Ini bentuk Jama' Dari Hawa Bentuk Jama' Dari Ini ya Hawa Artinya Apa tuh Tadi di Keinginan ya Nah Gampangnya Bu Udah diserap oleh Bahasa Indonesia Keinginan itu Maksudnya adalah Hawa Nafsu Hawa Nafsu Iya Hawa tuh Hawa Nafsu Kalau Istri Nabi Adam Gimana tulisannya Ini tulisannya Tuh Bawahnya ya Hawa Kalau udara Aduh Saya pengen Menghiru Hawa Yang Segar Nih Bawahnya lagi Hawa Hamzahnya satu kata Dengan Ahwa Kenapa Ahwa Yang ini ya Yang dibaca Busifah Kenapa Hamzahnya nempelnya Ke Hawa Iya Dia satu kata nih Ahwa Ini bentuk Jama Dari Hawa 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 Yang atas ya Hawa Hawa Yang atas nih Bentuk Jama Iya Hawa Artinya Hawa Nafsu Atau Keinginan Hawa Siti Hawa Sedangkan Hawa Ada Hamzahnya tuh Udara Atau Apa ya Udara Udah diserap Jadi bahasa Indonesia Yang Hawa Diserap Bahasa Indonesia Hawa Nafsu Hawa Yang ini juga Sama Udara Hawanya Panas banget nih Sekarang Misalnya gitu Oke Syukran Dilanjutkan Baris terakhir Ibu Herlin Silahkan Ba'di Satu kata Artinya setelah Atau sesudah Betul Ma Apa yang Bagus Ja Aka Dua kata Sampai Atau datang Kepadamu Hebat Hebat Minal ilmi Min dari Al ilmu Betul Ustaz Betul Ya Hebat Inaka Kepadamu Sesungguhnya Oh Sesungguhnya Kaknya Ustaz Kamu Sesungguhnya kamu Oh ya Iza jika demikian Betul Lamina Lamin Termasuk Lanya tuh Maaf Lanya Sungguh Sungguh Jika nempel ke isim Ya Ustaz Itu yang La Sungguh Bukan yang Li Dia La Artinya Sungguh Yang tadi Ustaz Jelaskan ya Iya betul Sungguh Masuk ke dalam Al-Zalimin Orang-orang yang Zalim Iya Syukran Ibu Herlin Jadi kalau digabung Inaka Izan Lamina Zalimin Inaka Sesungguhnya Engkau Izan Jika demikian Lamina Zalimin Sungguh Termasuk Orang-orang Yang Zalim Alhamdulillah Terima kasih Syukran Ibu-ibu semua Se-15 Baris Sudah Kita lalui Dengan Sangat Baik Ibu-ibu semua Yang baru bergabung Dan yang Sudah Satu jus Bersama Kita Hebat Semua Saya kira Kalau dikasih nilai Itu 9,999 Semua Alhamdulillah Bertambah Kosa kata Bertambah Pembiasaan Menterjemah Al-Quran Mudah-mudahan Target kita Sampai Kita Paham Yang kita baca Kita paham Yang kita dengar Insya Allah Sambil istirahat Yang mau bertanya Boleh istirahat setengah menit Boleh minum Boleh istirahat Setengah menit Sambil istirahat setengah menit Sambil istirahat setengah menit Sambil istirahat setengah menit Baik Ibu-ibu semua Kita lanjutkan Lihat di sebelah kiri kita tuh Ada Wazan Wazan Ini pakai Zai ya Bukan pakai Jim Kalau pakai Jim Beda lagi tuh Ini pakai Zai Wazan Wazan tuh apa Ini bahasa Arabnya Waznun Sering disebut Diterjemahkan gitu Wazan Wazan tuh apa ya Wazan artinya Timbangan Secara harfi ya Wazan itu timbangan Timbangan kata dalam bahasa Arab Pada umumnya punya pola bunyi vokal Ya intinya begini Wazan itu secara bahasa artinya timbangan Terjemahannya Terjemahan lebih tepatnya adalah pola Ada gitu aja Jadi ibu ingat Wazan itu sama dengan pola Pola Sudah Nah di dalam bahasa Arab Itu punya pola-pola tertentu Nah pola-pola itu Memiliki ciri dan memiliki makna yang tersendiri Sudah Nah di just dua ini Kita dikenalkan dengan pola Baru dikenalkan ya Dikenalkan dengan beberapa pola Pola pertama dimulai dari kata sifat yang berasal dari fiil yang tiga huruf Kita lihat Wazan kata sifat Berarti pola kata sifat Contoh Wazannya polanya adalah Fa'ilun Lihat Fa'ilun Ini pola nih Ini wazan Fa'ilun Wazan ini Terkenal dengan nama isim fa'il Atau sederhananya adalah subjek Isim fa'il itu subjek Ini baru kenalan ya Belum diminta untuk mahir Yang penting ngeh dulu saja poin besarnya Fa'il berarti sama dengan subjek Sudah Kata yang sama wazannya dengan ini Atau kata yang sama polanya dengan ini Kan tadi polanya fa'ilun Apa saja tuh Solihun Tadi ingat Fa'ilun berarti subjek Ya kan Orang yang Berarti lihat Solihun Orang yang soleh Sudah Syakirun Kira-kira apa tuh Orang yang Bersyukur Iya betul Sobirun Orang yang Sabar Sabar Ya Kha'firun Orang yang Kha'fir Kha'lidun Orang yang Kekal Jadi bu Selama polanya sama Fa'ilun Fa'ilun Maka dia menunjukkan subjek Atau Orang yang Contoh tuh Soleh Syakir Sabir Kha'fir Kha'lid Orang yang Nah mungkin Mungkin pola-pola ini ditambah Ya dan nun di ujungnya Contoh Volimin Aslinya Av-zolimu Kan sama tuh Ya Volimu Orang yang Zolim Kalau orang-orang Yang zolim Tambah ya dan nun Saja Av-zolimim Gitu ya Contoh nih Orang-orang Yang zolim Contoh Soleh Satu orang Kalau banyak orang Soleh Berarti Soleh Ya kan Syakir Satu Kalau banyak Syakir Sobir Satu Kalau banyak Sobir Kafir Satu Kalau banyak Kafir Khalid Satu Kalau banyak Khalid Dan begitu Seterusnya Maka yang namanya Soleh Solihun Itu dia udah satu Tunggal Solihun lagi banyak Orang soleh Di antara Orang-orang yang soleh Oke Baik Cukup ya Itu Wazan Fa'ilun Dah Cukup Silahkan Diindapkan Sekarang Kita Latihan Sambil santai Saja Bu ya Lihat Kata-kata Tunggal Dan jama'nya Sebelah kanan Kita lihat Al-mufrat Al-mufrat ini Artinya Tunggal Al-jam'ut-taksir Jama'at-taksir Atau Jama'at yang Tidak Beraturan Contoh Mufratnya Safihun Yang tadi Dibaca oleh Bu Upit Safihun Jim Itu maksudnya Jama'at-taksirnya Jama'at-taksirnya Dari kata Safih itu apa Sufaha Artinya apa tuh Ada ngingat Orang-orang bodoh Orang-orang bodoh Safih Satu Sufaha Jama'at Jangan kasih nama Anak Ahmad Safih Yang ada Safi'ah Atau Safi'i Ini Safi'i Oke Syahidun Jama'at-nya Syuhada Artinya apa tuh Saksi Saksi Kalau syahid Saksi Seorang saksi Syuhada Para Saksi Saksi Wajuhun Jama'atnya Wujuhun Artinya apa tuh Wajah Iya Hawa Jama'atnya Apa tuh Hawa nafsu Atau Keinginan Iya Hawa nafsu Atau Keinginan Bu Hampir di setiap halaman Di halaman-halaman Berikutnya Kita akan Dihadirkan Mufra'at dan jama'at taksir Mufra'at dan jama'at taksir Kenapa tuh Supaya kita terbiasa Minimal ini Satu Dua Tiga Empat Ada empat tuh Setiap pertemuan Misalnya Atau bahkan ada yang lima Nanti Dari empat atau lima itu Kita ingat satu aja tuh Udah lumayan banget tuh Apalagi ibu ingat semuanya Baik Kalau gitu Saya bacakan ulang Supaya ibu terbiasa Itu ya Diingatan kita Safihun Jama'atnya Sufaha Syahidun Jama'atnya Syuhada Wajuhun Jama'atnya Wujuh Hawa Jama'atnya Ahwa Mana yang paling melekat Diingatan kita Dari empat ini ibu Syuhada 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 ya Oke Syahid Satu Syuhada Kalau ibu mau nambah Wajuhun Kayaknya gampang tuh ya Iya wajuhun Wajuhun Sama wujuh Masa cuma dua Witir lah Tiga nih Hawa 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 nafsu kan Jama'atnya ahwa Tanggung atau Kalau cuma tiga mas Kalian Safihun Orang bodoh Safih Kalau Jama'atnya Sufaha Nah diingat gak tuh Nanti ketemu-ketemu lagi tuh Ayat-ayatnya tuh Oke Ini Jama'at taksir Jama'at tidak beraturan Baik Yuk Sekarang Mengenali kata dari huruf akarnya Bu Di pertemuan Atau di jus sebelumnya Kita sudah Dikenalkan dengan huruf akar Huruf akar tuh apa Secara sederhana Dalam bahasa Indonesia Kita mengenal Kata dasar Menulis Penulis Tulisan Kata dasarnya sama tuh Kata dasarnya Tulis Iya kan Menulis Penulis Tulisan Kata dasarnya tulis Dalam bahasa Arab Juga ada Tapi namanya Bukan kata dasar Namanya adalah Huruf asli Dikelihatan nih Huruf asli Terjemahannya huruf akar Jadi Yang jadi patokan Hurufnya Bukan katanya Hurufnya Ya Contoh bu Al-Mashriku Contoh Al-Mashriku Sebelah kanan kita nih Kemudian sebelah kiri kita lihat Syaroko Kalau Syaroko artinya terbit Kalau Al-Mashriq artinya Barat Tempat terbit Akarnya sama Huruf akarnya Shin Ro Dan Kof Oke Lagi Al-Maghrib Dan Ghoroba Ghoroba artinya Tenggelam Al-Maghrib Tempat tenggelam Atau Barat Akarnya sama nih Maghrib dengan Ghoroba Ghein Ro Dan Barat Oke Ar-Rido Dengan Rodia Rodia Rido Kalau Rido Kalau ini kata benda nih Rido Keridoan deh Rodia Rido Kalau Ar-Rido Keridoan Akarnya sama Ro Botia Oke Kelihatan tuh ya Al-Masjid juga begitu Dengan Sajadah Kalau Sajadah Sujud Kalau Al-Masjid Tempat Sujud Sama dengan Masjid Akarnya sama Sin Jim Dan Oke Jadi Ini Huruf kita Mengenal huruf akar Setiap kata dalam bahasa Arab Itu punya huruf akar Nah Coba Sekarang kita latihan Setengah menit Lihat Yang saya tunjuk Ininya bu Tunjuk apa nih Katanya Ibu coba Barang-barang Ambil akarnya ya Coba Nih Nih Na'lama Kelihatan di layar Na'lama Ambil huruf akarnya tiga Na'lama Na' Alif Lam Mim A'in Lam A'in Lam Mim Hebat A'in Lam Dan Min Satu lagi bu Ar-Rasula Nih Ar-Rasula Ambil tiga hurufnya Ro-Rasula Sinlam Bagus Ro-Sinlam Bagus Ro-Sinlam Satu lagi deh Nih Takolubah Kolam Ambil tiga hurufnya Bagus Satu lagi Kalau gitu terakhir Nih Adhalimin Ro-Rasula Ambil Takap Karena bagus Terakhir banget sekarang Terakhir banget Nih Mustakim Kalau dapet hebat Tiga huruf Sin Kof Sinta Kof Mim Oke Yang saya denger dulu Sin Apa tadi Sin Kof Kof Sinta Kof Sinta Kof Mim Satu-satu Atuh Kof Alif Mim Betul Yang betul Tiga huruf Terakhir Kof Alif Min Kof Kof Boleh Yang terlihat Ya dan Min Kof Dilihat Dilihat Dibaca Diterawang Dilihat Dibaca Diterawang Dibangun Feelingnya Oke nanti kita Akan terus Mengasah ini ya Ustad Aku mau tanya Apakah huruf akar itu Harus selalu tiga Hurufnya Ustad Minimal tiga Dan dia yang paling banyak Ada sih yang empat Tapi jumlahnya Sangat Banyaknya Tiga ya Ustad Ya 99% Oh insyaallah Ya baik Ustad Ya Keperan Ustad Afwan Baik Terakhir yuk Kita jodohkan Kata yang berlawanan Ibu-ibu lihat Baris pertama Dengan baris bawah Itu baris kedua Mana jodohnya Saya kasih waktu setengah menit deh Sambil lihat-lihat Diraba-raba Kira-kira Kabiroh nih Temennya siapa Jodohnya Batil yang mana Yang mana Yang mana Sudah 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 Oh sudah Belum setengah menit Hebat Hebat Kalau udah dikerjain Oh Hebat Oke deh Kalau begitu Ya hebat Bu Upit pilih sodarinya Untuk baca Kabiroh Milih aja Bu Upit Umikiray silahkan Umikiray silahkan Kabiroh mana jodohnya Kabiroh Iminya Sogiroh Masya Allah Artinya apa Tebu Kabiroh besar Sogiroh kecil Ah Santi Hebat Umikiray Umikiray pilih sodarinya Buray Buray silahkan Al-Batil Pasangannya Jodohnya Al-Hak Masya Allah Artinya apa tuh Buray Al-Batil Kebatilan Atau keburukan Al-Hak Kebenaran Masya Allah Hebat Ah Santi Buray Puntan pilih sodarinya Oh iya Bu Efni Bu Efni Silahkan Al-Mashriq Al-Mashriq Tadi tempat terbit Apa Terbit ya Iya tempat terbit Atau Barat Eh timur maaf Timur Al-Mashriq Masya Allah Artinya apa tuh Tempat tenggelam Tempat tenggelam Atau Barat Iya Masyriq Timur Maghrib Barat Barat Iya Syukron Bu Efni Pilih sodarinya Ibu Efni Umu Irham Umu Irham Silahkan Assama An-Naru An-Naru itu Assama dulu Eh Assama ya Assama langit Jodohnya Al-Ardu Artinya Bumi Iya Assama Al-Ardu Langit dan Bumi Hebat Pilih sodarinya Umu Irham Umu Izzat Umu Izzat Sukronumi Irham An-Naru Artinya neraka Al-Jannah Artinya surga Masya Allah Hebat An-Nar Neraka Al-Jannah Surga An-Nar Neraka Jannah Surga Tetapi Secara bahasa Secara bahasa An-Nar itu Semua api Termasuk api di dunia Disebut dengan An-Nar Tetapi kalau secara istilah Neraka yang ada nanti Setelah kematian kita Sedangkan Al-Jannah Secara bahasa Artinya kebun Nanti kita dapati Di Quran Apa namanya Allah berbicara tentang kebun Masya Allah Betul Banyak sekali itu Tentang kebun-kebun Disebut dengan Jannah Jadi secara bahasa Artinya kebun Secara istilah Akidah kita Itu adalah surga Yang nanti menjadi Tempat Kekalnya Kebahagiaan Manusia Yang beriman Alhamdulillah Terakhir Bolalah Siapa Umi Izzah Umi Santi Umi Santi Silahkan Baik Bolalah Artinya kesesatan Lawan katanya Al-Hidayah Artinya Hidayah Masya Allah Artinya Hidayah Petunjuk Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukran Semua Alhamdulillah Masih ada waktu sedikit Boleh Bu ya Kita tafsir deh ya Kita jarang Atau waktu kita Kadang mepet-mepet Sama zuhur Ini agak Agak lapang lah ya Saya minta waktu Lima menit Boleh ya Boleh ya Boleh banget Ustaz Baik Aduh billah Ibu-ibu semua Di Al-Baqarah Jus 2 Ayat pertama Di Jus 2 ini Atau ayat 142 Allah berbicara Menceritakan kepada kita Tentang permulaan Kahwilul Qiblah Tentang permulaan Dirubahnya Arah Qiblah kita Dalam sejarah tertulis Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Solat menghadap Baitul Maqdis Selama 16 bulan Setelah 16 bulan Baru pindah ke Masjidil Haram 16 bulan Kira-kira berapa itu ya Satu tahun Setengah lah ya 16 bulan Solat menghadap Baitul Maqdis Selama Solat ke Baitul Maqdis Nabi Muhammad Diejek Oleh orang-orang Yahudi Terutama Bahwa dikatakan Agamanya Beda Menghadapnya Sama Diomongin Nah Kemudian Allah Ceritakan kepada kita Saya Kulus Sufaha Akan berkata Orang-orang Yang bodoh Bu Lihat Orang-orang Yang bodoh Ini siapa Orang-orang Yang bodoh Maksudnya adalah Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Akan berkata Orang-orang Yang bodoh Yaitu Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Minannas Dari manusia Yaitu Yahudi Dan Nasrani Apa kata mereka Mawallahum Apakah yang Memalingkan Mereka An kiblatihim Dari kiblat Mereka Allatikanu Alayha Yang mereka Menghadap Kepadanya Jadi Ketika Ayat-ayat Tentang Perpindahan Kiblat Itu Allah turunkan Diterima oleh Nabi Muhammad Disampaikan kepada Para sahabat Pas pindah Diomongin lagi Tadi saya Tadi saya Sampaikan 16 bulan Kita Diomongin Tidak Jelas Muhammad Agamanya Beda Tuhannya Beda Ngadepnya Sama Pas turun Ayat-ayat Hijrah Ayat-ayat Qiblat Kemastil Haram Diomongin Juga Apa kata Mereka Mawallahum Ngadep Ke Masjid Al-Aqsa Diomongin Ketika Pindah Pun Dinyingirin Karena itu Orang-orang Yang begitu Disebut oleh Allah Sufaha Orang-orang Yang Bodoh Nah Poinnya Ibu-ibu semua Sufaha Yang dimaksud Di sini Adalah Orang Yahudi Dan orang Nasrani Tadi kan Allah Mensifati Mereka Dengan Redaksi Sufaha Orang-orang Bodoh Kenapa Karena Kebodohan Menyebabkan Orang Sesat Dan Karena itu Imam Ghazali Berwasiat Kepada Kita Apa kata Imam Ghazali Dua hal Satu Jangan Sampai Bodoh Karena Kebodohan Menyebabkan Kita Sesat Yang kedua Jangan Sampai Berilmu Tapi Tidak Mengamalkannya Sufaha Atau Shafi Bodoh Dan karena itu Kita gak boleh Bodoh Kalau Ibu-ibu Perhatikan Dalam Surat Al-Fatihah Yang sering kita baca Ihdinas Surat Al-Mustaqim Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Jalan yang lurus Itu apa Surat Al-Ladina An-Amta'alihim Jalan yang engkau Berini Bukan orang yang engkau Murkai Yang engkau Murkai Itu siapa Ibu-ibu semua Yang engkau Murkai Adalah Orang Yahudi Kok Kenapa Orang Yahudi Dimurkai Karena orang Yahudi Tahu Punya ilmu Tapi Tidak mengikut Kebenaran Saya ulangi Al-Makdub Dalam Al-Baqarah Itu Orang yang dimurkai Itu maksudnya adalah Orang Yahudi Kenapa mereka dimurkai Karena mereka Punya ilmu Tahu Muhammad Itu nabi terakhir Tahu Sifat-sifatnya Disebut dalam Kitab Susinya Tapi karena Bukan orang Bani Israel Mereka tolak Muhammad Artinya Mereka punya ilmu Tapi mereka Tidak mengamalkan ilmunya Orang ini disebut Magdub Orang yang dimurkai Tidak boleh begitu Tidak boleh juga yang kedua Tidak boleh juga Menjadi orang-orang yang sesat Orang sesat ini siapa? Orang Nasrani Kenapa pertanyaannya Orang Nasrani disebut sesat? Karena Kalau orang Yahudi Punya ilmu Tapi tidak mengamalkan Orang Nasrani sesat Kenapa? Karena Tidak punya ilmu Alias Maaf Bodoh Saking bodohnya Maaf ibu-ibu semua Saking bodohnya Mereka mengatakan Tuhan itu Tiga Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Roh Kudus Yang itu Bertentangan Dengan akal sehat kita Bapak ibu bayangkan Ibu-ibu bayangkan Kalau Tuhan itu Tiga Otomatis Keinginannya juga Tiga Keinginannya beragam Kekuasaannya beragam Sedangkan Tuhan itu Harus berkuasa mutlak Eh ini ada Tiga Tuhan Otomatis Irodatnya Beragam Kuasanya beragam Iya kan Presiden aja Kalau ibu bayangkan Presiden kita ada Tiga Atau dua deh Jokowi Pak Jokowi Pak siapa itu namanya Satu lagi Pak 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 Misalnya Pak Prabowo Dua Ibu bayangkan Akan kacau Satu aja Eh maksudnya Dua Dua itu akan kacau Kenapa Karena keinginannya dua Kekuasaannya dua Itu kalau presiden Kan gak mungkin presiden kita dua Iya kan Gak mungkin Apalagi Tuhan Tuhan dibilang Tiga Nah itu karena kebodohan Dan karena itu Poinnya adalah Kenapa disebut sufaha Orang-orang Yahudi dan Nasradi Karena itu Karena kebodohan dia Karena itu dia menyebabkan Kesesatan Ya Bagaimana cara menjawabnya Pol katakanlah Wahai Muhammad Karena timur milik Allah Barat milik Allah Maka Allah berkuasa dong Ngurus Allah berkuasa dong Menentukan Qiblatnya mau kemana Dan karena itu Qiblat kita Substansi Qiblat kita Bukan pada timur Dan bukan pada baratnya Ibu-ibu sebuah Tapi substansinya adalah Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala 16 bulan Kita pernah menghadap Kebayitul Maqdis Kemudian dipindahkan Ke Masjidul Haram Sampai hari ini Poin besarnya Bukan pada Qiblatnya Tapi Qiblat itu Hanya ingin menyatukan saja Poin besarnya adalah Kita menyembah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena itu Dalam buku-buku fikih kita Kalau kita lagi sholat Ternyata sholat kita Salah Ternyata sholat kita salah Ngadepnya Harusnya ngadep Qiblat Kita ngadep ke Amerika Misalnya Setelah salam Dikasih tahu Bu Salah Sholatnya Ngadepnya Sebagian Mazzafiki kita Bahkan banyak Jumur ulama Mengatakan Boleh untuk Tidak diulang Walaupun sebagian Syafi'iyah Mengatakan Harus diulang Tapi kebanyakannya Tidak perlu diulang Kenapa? Karena Substansinya Bukan pada Menghadapnya Tapi substansinya Pada menyembah Siapa Lihat dikit lagi Yahdimayya Syawu'ila Siratim Mestaqim Allah memberi Petunjuk kepada Siapa yang Ia kehendaki Ke jalan yang Luruh Ibu-ibu sekalian Lihat redaksi Allah memberi Petunjuk kepada Siapa yang Ia kehendaki Mungkin Terbersih Dalam pikiran kita Kalau begitu Kalau Allah Memberi petunjuk Kepada siapa Yang di kehendaki Enak dong Yang dikasih Yang di kehendaki Allah Dan kalau gitu Ada juga Orang yang Tidak di kehendaki Allah Dapat petunjuk Kasian Bapak Ibu Lihat Ayat sebelum Redaksi Yang paling Akhir ini Ayat-ayat Di atasnya Allah berbicara Tentang Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang Nyinyirin Perubahan Qiblat kita Kemudian Orang-orang itu Disebut dengan Bodoh Pada saat yang Sama Itu menjadi Indikasi mereka Sesat Karena kebodohan Itu Sudah Tapi di bagian Akhir Allah katakan Yahdi Mayasya Allah memberi petunjuk Kepada siapa yang Allah kehendaki Nyambung Enggak Di atas Kesesatan itu Karena kebodohan mereka Di bagian bawah Allah memberi petunjuk Kepada siapa yang Allah kehendaki Itu artinya Madhab ahlu sunnah wal jamaah Yakin bahwa Allah punya kuasa Memberi petunjuk Dan menyesatkan Allah maha kuasa Memberi dan mencabut Kekuasaan seseorang Allah maha kuasa Memberi dan menghilangkan Riski seseorang Allah maha kuasa Tapi pada saat yang sama Allah memberikan Ruang kosong Yang ruang kosong itu Disebut dengan Ikhtiar Jadi Allah berkuasa Memberi petunjuk Kepada siapapun Pada saat yang sama Allah juga berkuasa Menyesatkan siapapun Tetapi Hidayah Dan kesesatan itu Ada Dalam ruang kosong Yang manusia Perlu Mengusahakannya Ruang kosong itu Saya sampaikan lagi Sekali lagi adalah Ruang ikhtiar Siapa yang mendekat Kepada Allah Allah akan jauh Mendekat Lebih dekat Kepadanya Siapa yang meninggalkan Allah Maka Allah juga akan Meninggalkan dirinya Itulah ruang ikhtiar kita Siapa yang mau Berilmu Dia belajar Gitu kan Siapa yang mau Sesat Dia hidup dalam kebodohan Kagak mau belajar Itu ruang kosongnya Dia isi dengan apa Gitu ya Jadi Kaidah besarnya adalah Kaidah besarnya adalah Siapa yang ingin Mendapat hidayah Maka dia harus Mencari hidayah itu Siapa yang ingin Hidup dalam kesesatan Maka Nikmatilah Masa-masa kebodohannya Artinya Dia tidak perlu belajar Tapi nanti ujungnya Dia akan mendapatkan Kesesatan Wallah Itu saja kali Satu ayat Silahkan ada yang Mau menyampaikan Sesuatu Sebagai Mokodimah dulu Hari ini Nanti pekan depan Sama ya Satu orang Satu baris Boleh sesuai dengan Posisi tadi Itu urutannya Sambil Apa namanya Mengingat-ingat Sambil merasakan Apa yang kita baca Di pertemuan kedua nanti Yang mau menyampaikan sesuatu Boleh Silahkan Izin bertanya Boleh silahkan Tadi Gelar As-Wufaha Orang-orang Yahudi dan Nasrani Itu kan dalam artian Berarti bukan Bukan orang-orang Yang tidak memiliki ilmu Ya justru mereka itu Adalah orang-orang Yang berilmu Namun Disitu kan dijelaskan Lagi bahwa Mereka itu Ingkar Termasuk orang yang Dimurkai Karena mereka itu Ingkar Mereka itu tahu Rasul itu Itu nabi terakhir Tapi mereka Ingkar Nah pertanyaannya Tadi Sesuai yang Nasihat Imam Al-Ghazali tadi Jangan sampai berilmu Tapi tidak mengamalkannya Esensi tidak mengamalkan Apakah itu termasuk Terhadap pengingkaran juga Ustaz Tidak mengamalkan Belum tentu mengingkari Tetapi Tidak mengamalkan itu Salah satu jalan Salah satu jalan Apa namanya Kesesatan Kesesatan itu maksudnya Kebalikan dari hidayah Bukan otomatis dia kafir Maksudnya dia hidup dalam Dia hidup tidak dalam Cahaya petunjuk Kalau cahaya petunjuk itu Dia menutup ilmu Dia mengamalkan Dia mendakwakan Tapi mungkin Ada orang yang Menutup ilmu Tapi dia tidak mengamalkan Kenapa itu Salah satunya Kata Imam Ghazali Dalam Bidayah Tul Hidayah Dia mengatakan Bisa jadi ada orang Menutup ilmu Punya ilmu Tapi tidak mengamalkan Kenapa Karena ilmunya Dari awal Tidak meniatkan Untuk Hidayah Tapi untuk Misalnya wawasan dia Biar dibilang hebat Biar dibilang orang pintar Dan seterusnya Dikit lagi Masih kata Imam Ghazali Setengah menit Kata Imam Ghazali Al-ilmu Al-ilmu huwal hidayah La mujarradul riwayah Ilmu itu Ketika dia Lahir Sebagai hidayah Bukan sekedar Hiasan wawasan Sekali lagi Al-ilmu huwal hidayah Ilmu itu Kalau dia Nyata dalam petunjuk Nyata dalam Amal perbuatan Bukan sekedar Hiasan riwayah Riwayah itu Afal ini Afal itu Riwayah itu Tahu ini Tahu itu Bukan sekedar itu Tapi Hidayah Ilmu yang kita dapat Menghasilkan Hidayah Apa enggak itu Nyata dalam Amal perbuatan Apa enggak itu Kalau nyata dalam Amal perbuatan Kalau nyata dalam Amal perbuatan Berarti Kita mendapatkan Ilmu yang sesungguhnya Wallahu'alam Semoga menjawab Afan Baik Sesunannya Saya random Boleh Terserah Saya ikut aja Biar kebagian Siap Siap Makasih Ibu-ibu semua Ternuhun Kita akhiri Pertemuan kita Dengan Hamdallah Dan doa Kefaratul Majlis Alhamdulillah Makasih Ibu-ibu semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh